Rekan-rekan Akademia saya Usep Suhud dengan video baru Kali ini saya mau membahas tentang Kesalahan-kesalahan yang pada umumnya Kesalahan-kesalahan dalam membuat judul Misalkan judul penelitian Mau skripsi, tesis, disertasi, apalagi artikel Yang pertama adalah yang pada umumnya Panjang banget Anda bisa nggak batasin maksimum 12 atau 13 kata? 13 kata bagi sebagian orang mungkin sangat challenging Kenapa? Karena 13 kata pendek banget Tapi justru itulah kreativitas yang diminta dari Anda Jangan Jangan Dan yang itu adalah kata sambung Sedangkan ada aliran lain menganggap bahwa kata sambung pun sudah termasuk dalam 13 kata Yang kedua kesalahan pada umumnya lagi adalah Judul Oh sorry 13 kata itu kenapa? Karena gitu Itu semua dimasukkan Kayak misalkan kalau ada mahasiswa Di dalam menguji model penelitian atau sebuah framework Itu melibatkan 5 5 variable Maka semua variable-nya ditulis di sana Jadi tidak perlu menulis seluruh variable Itu lebay Kepanjangan juga karena apa? Karena ini yang kemudian menjadi sangat mengganggu Meruntuhkan penelitian Anda yang sudah bagus gitu Tapi karena judulnya jadi pici gitu Artinya Jadi Rendahan Misalkan Karena Anda melakukan penelitiannya di sebuah Kecamatan misalkan Anda tulis kecamatan X Kelurahan Y RW 1 RT Sekian Misalkan Itu Tidak perlu gitu Cukup Anda tulis saja di sebuah Komunitas gitu Anda bisa Menggunakan Misalkan Study Misalkan Anda bikin Study Pada Komunitas Di Mana Di Semarang Sebutkan kotanya saja Tidak perlu kecamatannya Apalagi kelurahannya Apalagi RT RW nya Begitu saja Jadi Jangan memasukkan unsur-unsur yang Terlampau Detail Nah yang detail-detail itu Taruhlah di bab 3 Penelitian Tempat penelitian di mana Kemudian Kepanjangan juga karena Biasanya Apa ya Selain Variable Dismasukan Ininya Apa namanya Apa Lokasinya ya Lokasinya oke Nah kesalahan lain yang biasa muncul itu Karena ada Singkatan ya Singkatan yang tidak terlampau Umum Atau yang belum umum Atau yang hanya dikenal di lingkungan terbatas Ya Biasanya Sebaiknya Hindarin Terus kemudian Kesalahan Kesalahan umum lain adalah Menggunakan ini nih Tanda kurung Ya Misalkan Anak kalimat Studi Misalkan pada Komunitas Di Semarang Pakai tanda kurung penutup Sebaiknya Saran saya Misalkan disini Blah 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 Titik 2 Ya Kurungnya dibuang Gunakan ini Karena Dalam Literatur internasional Jarang Bukan jarang Gak ada bahkan Penggunaan kurung Terus kemudian Kesalahan umum lainnya adalah Judul itu Apa ya Let's say Seragam ya Seragam Saya pernah melihat di sebuah perpustakaan Dimana disitu Disertasi Tesis Skripsi Berada gitu Dan itu judul itu Seragam aja Misalkan pengaruh X Blah 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 Terhadap Ya Ini Ini kondisi ini juga pernah terjadi Di tempat saya Kenapa? Karena Dianggap gitu Yang Yang benar tuh Seperti itu Karena tadi ada aturan Bahwa semua variable Harus disebutkan Gitu Nah Itu terjadi dimana-mana Termasuk di tempat saya Gitu Tapi Alhamdulillah Perubahan Sudah terjadi Untuk menghindari Penggunaan Kata pengaruh Kata pengaruh Tidak salah Gitu Judul dengan kata pengaruh Tidak salah Tapi kalau dilakukan Oleh seluruh mahasiswa Dengan Alasan bahwa Itu adalah Aturan Dari Kampus Atau dari fakultas Atau dari prodi Itu yang jadi salah Gitu Tidak menggunakan Kata pengaruh Atau ketika Variablenya tidak lengkap Disebutkan Itu dianggap salah Ya Come on Come on guys Wake up Gitu Kesalahan lainnya adalah Oh ini Bukan kesalahan Maksud saya ini Karena tidak kreatif Gitu ya Tidak kreatif Atau mungkin Kesalahan Kesalahan Bukan dari si mahasiswanya Kesalahan Lembaga ini Oke Terus kemudian Kesalahan lain Adalah Misalkan Proposalnya Judulnya Katakanlah Kala cinta Berlabuh Di dermaga Misalkan judul Diproposal Nah ketika Proposal Kan diseminarkan Terus kemudian Si mahasiswa Melakukan penelitian Ternyata Hasil penelitian itu Membuat Si mahasiswa Terinspirasi Untuk menulis Judul yang Berbeda Berubah Gitu kan Karena hasilnya itu Cinta itu Tidak berlabuh Gitu Cinta itu justru Tenggelam Di dermaga Nah ini Misalkan Dia merubah ini Ya Ini contoh aja Contoh bercanda Nah Ini pun bukan Kesalahan dari Mahasiswa Kemungkinan Adalah kesalahan dari Lembaga Dari 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 Dermaga Dari Lembaga Kenapa Karena Si Seolah-olah Mahasiswa Tidak boleh Melakukan perubahan Judul Gitu Jadi dari Proposal Sampai Proposal itu Jadi Skripsi Tesis Atau Disertasi Itu Dirubah Tidak boleh Ada perubahan Ya Itu Itu kesalahan Padahal Ini Penelitian adalah Kerja kreatif Anggaplah Anda itu Artis Maka Tidak boleh Dibikin aturan-aturan Seperti itu Kemudian Yang kesalahan Lain Dari Yang biasa Ada Dalam penulisan Skripsi Adalah Ini ada hubungan Dengan tidak kreatif Tadi ya Ada hubungan Dengan Tidak kreatif Ini Saya menghadapi Beberapa Pendapat Dari Dosen Bahwa Judul Penelitian itu Tidak boleh Ada pertanyaan Tidak boleh Berbentuk pertanyaan Gitu Come on Gitu Saya Kaget Kayaknya Orang-orang Yang membuat Aturan ini Jarang Membaca Artikel Jurnal Ketika saya Tunjukkan Banyak banget Di luar sana Jurnal-jurnal Yang Penelitian-penelitian Yang Menggunakan Pertanyaan Gitu Contohnya Disini Ya Contohnya Disini Ada beberapa Contoh Like For example Gini Nih Lihat ya When should Monopolis Care about A consumer Boycott Tanda tanya Kan Ada lagi Disini Is product Boycott A good idea For controlling Child labor Gitu kan Terus Should we Boycott Child labor Boycott Or Boycott Ya ini Pertanyaan-pertanyaan ini Adalah Judul Berupa pertanyaan itu Ada sesuatu Banget Gitu Seharusnya sih Diperbolehkan Dan memang Gak ada larangan Seharusnya Tapi Karena Ya itu tadi Wawasan yang sempit Dari Para dosen itu Membuat mahasiswa Gak boleh Nah terus Mereka yang Melarang itu Gak boleh Judul Skripsi itu Judul Tesis Disertasi itu Gak boleh Ada pertanyaan Gak boleh Berupa pertanyaan Ketika saya Tunjukkan ini Tunjukkan Artikel Artikel ilmiah Mereka bilang Oh itu kan artikel Boleh bebas Sementara Skripsi gak boleh Tesis gak boleh Oke Saya sepertinya Berada di halaman Yang berbeda Sehingga Ngobrol pun Gak nyambung Gitu Ya itu Ya saya anggap Mereka belum Banyak belajar aja Ya So anyway Yang saya mau katakan Disini Be creative Artinya Anda boleh Menggunakan Pertanyaan Maupun Tidak berbentuk Pertanyaan Bahkan kita boleh Menggunakan Tanda kutip Karena Misalkan Kalau Terutama itu Kalau penelitian Kualitatif Tanda kutip itu Biasanya Kutipan dari Si ini Dari si Jawaban Dari si Responden Yang dikutip Oleh si Peneliti Seolah penulis Yang kemudian Menjadi Bagian dari Judul Atau menjadi Judul Ya So It is very common Oh ya Yang tadi Lihat Ini saya Bergerak dari Coba dari Halaman pertama Dulu ya Yang tadi Saya bilang Tidak ada Nih lihat Titik Dua Kemudian Titik Dua Kemudian Titik Dua Ada gak Yang dari Ada yang Pakai tanda kurung Tidak Titik Dua Ya Penelitian di Indonesia Banyak banget Mahasiswa Artikel Bahkan Menggunakan Titik Dua Untuk Membuat Ini Apa Namanya Anak Kalimat Anak Judul Titik Dua Ya So Bahkan Ini titik Punishment As a public Good When should Ya Titik Kemudian Ini tanda Tanya Ya Maka Kita belajar Disini Kita bisa Belajar Bahwa Orang Penelit Jurnal-jurnal Bagus itu Tidak ada Yang menggunakan Tanda Apa namanya Tadi Tanda kurung Ya Titik Dua Yang benar Ya Alright Nah sekarang Kembali lagi Ke Sini Tidak Boleh Ada pertanyaan Jadi Ini kesalahan Bukan kesalahan Dari mahasiswa Yang dibimbing Tapi biasanya Dari dosennya Yang dibimbing Atau Pengujinya Pengujikan Seringkali Sok tahu Daripada dosen Pembimbing Mereka Ya Mereka Suka ngancem Gini Kalau Anda Tidak mengikuti Saran saya Anda tidak Akan saya Kasih nilai Nah itu Jahat banget Kesalahan Juga bisa Karena lembaga Ya Di buku panduan Biasanya ada Aturan Atau Banyak lah Banyak banget Dosen-dosen Di luar sana Yang sotoy Nah Kemudian Rekan-rekan Akademia Apalagi ya Yang biasa Oh ya Tentang ini Tentang Apa istilahnya Terjemahan Nah Anda kan Orang Indonesia Biasanya menulis Skripsi Tesis Dissertasi Dalam Bahasa Indonesia Tapi Ada istilah-istilah Yang Seringkali digunakan Pertanyaannya adalah Istilah-istilah asing itu Apakah boleh Terjemahkan Ataukah boleh Dipertahankan Nah Kalau saya Pendapat saya Ini mungkin Yang lain bisa berbeda Jika Anda Mau Mempertahankan Silahkan Tapi Pertahankan Keseluruhan Dari ujung Ke ujung Dari judul Sampai kesimpulan Pertahankan Walaupun itu Ada padanan Katanya Ya Anda Kuatir Misalkan Anda Kuatir Jika ini Diterjemahkan Memberikan Ini yang Berbeda Pemahaman Atau Interpreosis Yang berbeda Atau Misalkan Anda Menggunakan Empat Variable Variable Pertama Ada padanan Yang kedua Tidak ada Tidak umum Nah Anda Artinya Di sini Anda harus konsisten Kalau mau Semuanya Di Di Adaptasi Diterjemahkan Maka dari ujung Sampai ujung Terjemahkan Semuanya Jika mau Dipertahankan Pertahankan Semuanya Gitu loh Jadi Jangan Pilih kasih Jangan Pandang Bulu Gunakan Yang sama Tapi Dengan Catatan Semua Istilah asing Harus Dikasih Harus Ditulis Dalam Bentuk Idolit Ya Itu Pemahaman Saya Jadi Supaya Konsistensi Itu Tetap Ada Terjemahan Untuk Ini Tidak hanya Di judul Tapi Di bodinya Juga Begitu Nah Terus Apakah Judul Boleh Menggunakan Istilah Slang Slang Itu Artinya Kata Yang Tidak Baku Misalnya Misalkan Anjrit Misalkan Gitu Ya Ini Tidak Baku Dan Cenderung Kasar Gitu Ini Bahasa Vulgar Gini Kita Menemukan Gini Kita Ingin Membuat Judul Itu Sekeren Mungkin Itu Judul Itu Apa Istilahnya Visual Awal Apa Istilahnya Etalase Jadi Kalau Menurut Anda Penting Tidak Menulis Kataan Jerit Ini Kalau Menurut Anda Sangat Penting Dan Sangat Menarik Konteksnya Apa Konteksnya Misalkan Anda Menganggap Oh Ini Jawaban Dari Salah Satu Responden Kalau Anda Menganggap Bahwa Ini Penting Dan Anda Merasa Perlu Coba Berani Misalkan Bla 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 Anjrit Misalkan Jangan Ungkapan Pilu Misalkan Mahasiswa Senior Misalkan Gitu Misalkan Ini Sebuah Judul Kenapa Enggak Boleh Aja Tapi Ini Bukan Dari Bahasa Anda Ini Bahasa Dari Istilahnya Ini Adalah Dari Si Apa Namanya Si Mahasiswa So Menurut Saya Boleh Saja Selama Anda Punya Yang Pasti Adalah Anda Harus Meyakinkan Pembimbing Anda Kalau Memang Anda Mau Pakai Ini Supaya Nanti Orang Yang Akan Menjadi Reader Bagi Karya Anda Adalah Penguji Apakah Ini Akan Sesuai Dengan Value Mereka Karena Artinya Gini Kalau Bagi Saya It is Oke Ini Bagian Dari Kreativitas Tadi Tapi Kalau Tidak Oke Kalau Anda Ngerasa Bahwa Atau Orang Lain Penguji Penguji Boleh Berkomentar Ini Kayak Tidak Sopan Atau Apa Ya So Artinya Anda Harus Bisa Meyakinkan Memberikan Argumen Kalau Enggak Tidak Usah Ngotot Yaudah Ganti Aja Dengan Jawaban Yang Lain Atau Dengan Judul Yang Lain Oke Nah Disini Rekan-rekan Akademia Kembali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Judul Adalah Sesuatu Yang Dia itu Pembuka Adanya Dikover Jangan Terlampau Panjang Bikin Judul Yang Lebih Menarik Provokatif Membuat Orang Penasaran Ingin Tahu Isinya Apa Sama Seperti Judul Film Atau Judul Lagu Sesuatu Yang Emang Kalau Judul Bosen Orang Udah Males Juga Mudah-mudahan Video Ini Bisa Membuka Wawasan Anda Judul Bagaimana Menghindari Judul-judul Yang membosankan Judul-judul Yang salah Dan Bagaimana Membuat Anda Bisa Membuat Judul-judul Penelitian Anda Lebih Seger Lebih Lebih Kreatif Sampai jumpa Pada video Saya yang lain Jang Jang Dih